Oke, Bu Dinda, apa nih yang bisa kita diskusikan di sasi pertama, sasi general? Silahkan. Ya, untuk yang pertama, saya sebenarnya udah nyampe beberapa interview sih, cuman baru pertama, interview pertama. Jadi, saya masih mungkin karena dari interview itu, kalian HR itu belum memuaskan sama jawaban saya. Jadi, saya mau menanyakan, interview apa sih yang harus saya jelaskan? Yang harus dijelaskan? Pada saat interview pertama berarti sama HR ya? Oke, mungkin aku kasih gambaran dulu ya, soal interview secara umum, baru fokus ke HR. Interview itu merupakan satu bagian dari proses rekrutmen. Oke, nah, interview itu, dia itu bukan hasilnya itu tidak menentukan secara tunggal. Dalam arti, kalau kamu merasa gagal di interview itu gara-gara hasil interviewmu doang. Bukan gara-gara itu. Tahap-tahap sebelumnya juga akan menjadi bahan pertimbangan. Oke? Tapi di sini kamu harus memiliki suatu kesadaran utama dulu. Kesadaran dulu apa? Bahwa kamu bukan satu-satunya orang yang melamar di perusahaan itu. Jadi, suka nggak suka, mau nggak mau, kamu pasti akan dibandingkan dengan kandidat lain. Di mana? Di semua tahap. Kayak begitu ya. Oke, nah, interview, kita masuk ke interview. Interview itu kan tahap untuk mengetahui secara alisan gitu ya, berinteraksi dua belah pihak secara setara untuk saling menggali informasi. Kayak begitu. Nah, inti dari interview HR atau user itu ada tiga. Ini aku sering nyampein ini nih. Pertama, mengetahui. Kedua, melengkapi. Ketiga, itu mengkoreksi. Mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui informasi-informasi baru yang mungkin dari tahap sebelumnya itu belum diketahui. Belum terukur gitu. Di CV nggak ditulis. Di sekotas nggak terukur atau gimana-gimana. Tapi akhirnya ada sesuatu hal baru yang kamu ucapkan. Gitu. Jadi, mengetahui hal baru. Di interview HR atau user? Ini interview secara umum. Yang kedua adalah melengkapi. Melengkapi apa? Melengkapi informasi yang kita udah dapet dari kamu. Gitu. Bisa jadi lebih luas, lebih dalam, kayak begitu. Ada kesempatan untuk digali di sini. Mengetahui lebih lengkap terkait dengan informasi udah dimiliki. Jadi, mengetahui. Kedua, melengkapi. Yang ketiga adalah mengkoreksi. Jika dibutuhkan. Mengkoreksi itu apa artinya? Jadi, gini. Kamu ada di tahap-tahap tertentu. Itu isinya adalah rentetan penilaian. Jadi, misalkan kamu ngirim lamaran dokumen gitu. Berdasarkan dokumen ini. Menurut kita, kamu cocok untuk kerja di sini. Lanjut ke tahap selanjutnya. Psikotest. Dari hasil psikotest dan dokumen ini. Kamu kayaknya cocok untuk posisi ini. Lanjut ke interview. Kayak begitu. Isinya tuh deretan penilaian bahwa kamu cocok. Yang keterima kerja adalah yang sampai akhir dianggap cocok. Dan yang terbaik. Di antara yang baik-baik. Kayak gitu. Nah, sehingga pada saat interview kamu harus menyadari bahwa di situ tuh ada penilaian. Mungkin ibaratnya, di CV tuh kita anggap, eh, dindap paling cuma bisa gini doang. Eh, ternyata waktu ngomong lebih meyakinkan. Lebih, oh ternyata bisa gini ya. Kayak begitu. Jadi, ada yang kita koreksi gitu. Nah, masalahnya tiga hal ini tuh bisa positif, bisa negatif. Mengetahui yang tadinya kalau kelihatan bagus. Begitu digali. Wah, ternyata begini. Ya kan? Melengkapi. Yang tadinya niat yang lebih luas, lebih dalam. Habis dalam ternyata, ya, nggak sesuai gini. Atau tadi mengkoreksi. Wah, aku pikir dindap itu gini. Ternyata cuma gini ya. Nah, kayak gitu. Jadi, kita kan berusaha tiga hal ini tuh ya saling menguatkan. Kayak gitu ya. Gitu. Jadi, kita harus menyadari itu. Pada saat kita udah menyadari kita akan dibandingkan dengan kandidat lain. Dan kita mengetahui bahwa interview itu akan berusaha mengetahui, melengkapi, atau mengkoreksi semuanya terkait dengan kita. Gitu. Maka kita sadar bahwa kita harus menampilkan yang terbaik di momen terbatas tersebut. Terlepas dari interview-nya lewat online, offline, telpon, gitu-gitu ya. Terserah. Mau ada interview-nya dua hari lagi, tiga hari lagi, besok sekarang dadakan. Kamu harus selalu memberikan yang terbaik di periode pendek tersebut. Karena durasi interview itu kan beragam. Gitu. Oke. Nah, lalu apa yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi diri? Saat kita ada di suatu tahap rekrutmen, cara mengevaluasi diri adalah fokus kepada tahap terjauh yang kamu pernah dan tahap yang kamu paling sering gagal. Misal, aku paling jauh itu baru sampai interview user. Tapi aku paling sering terhenti di interview HR. Artinya yang jadi fokus kamu adalah fokus untuk belajar interview HR sama user dulu. Tahap-tahap sebelum itu, memahami psikotest, memahami bikin dokumen, itu untuk optimasi. Tapi kalau yang udah tahap terjauh terus kamu terhenti atau yang sering gagal, ini untuk evaluasi. Itu jadi fokus kamu dulu. Jadi artinya nanti sebelum aku masuk ke pertanyaanmu ke interview, artinya, kalau kamu sadar kamu sering terhenti di interview pertama, interview HR, maka jangan kehabisan waktu untuk edit-edit CV. Logikanya, kalau kamu udah sampai interview HR, CV-mu tanpa aku koreksi, CV-mu tuh udah bisa membawa sampai interview HR. Jadi nanti kalau misalkan kita koreksi di sesi kedua atau kita tingkatkan sesi kedua, itu untuk optimasi. Optimasi apa? Biar yang ngundang kamu, biar kesempatan kamu ke interview HR itu makin banyak. Mungkin sekarang kayak interview HR, sebulan ada 10. Tapi dengan optimasi CV, mungkin nanti sebulan 20, misalkan kayak begitu. Tapi kan optimasi itu percuma kalau di interview HR-nya nggak kita koreksi atau evaluasi dulu, ya nggak? Gitu. Alirannya udah kita perkencang nanti, tapi kalau di sini kamu belum mampu ngadepin interview, mau seberapa banyak interview, ya percuma sama aja. Ya begitu. Jadi ingat ya, selalu fokus sama tahap terjauh yang kamu pernah dan tahap yang paling sering gagal. Jadi tahap sebelum itu untuk optimasi saja. Nah sekarang masuk ke interview HR. HR tuh ngapain sih nanya-nanya? Padahal udah ketulis. Balik lagi, tiga fungsi umumnya tadi. Bedanya sama user adalah, HR itu bener-bener akan menggali terkait dengan personality-mu. Terkait dengan intelligence-mu. Terkait dengan, ya tadi, berusaha tahu tuh kamu tuh bentuknya gimana. Gitu. Intelligence-nya, emosional, dan lain-lain kayak begitu. Termasuk pola interaksi. Gimana kalau kamu berinteraksi dengan orang lain? Gimana kamu berkomunikasi dengan orang? Dengan barang? Gimana kamu berinteraksi dengan tekanan? Gimana kamu berinteraksi dengan target? Gimana kamu berinteraksi dengan masa lalumu? Kantor yang lama? Kantor yang sekolah yang dulu? Gimana kamu berdamai atau berinteraksi dengan ilmu-ilmu yang udah kamu pelajari? Gitu. Dan gimana caranya kamu memiliki motivasi diri untuk bekerja di perusahaan ini? Kira-kira personality kayak kamu gini, apakah personality yang dibutuhkan untuk mengisi posisi itu? Nanti disesuaikan gitu. Kamu ngelamar kerja yang mungkin nanti jadi leader, tapi pada saat di interview, sisi leadershipnya nggak muncul, sisi komunikatifnya nggak muncul, sisi teamworknya nggak muncul. Ya gimana? Nggak begitu. Nah, balik lagi. Aku nggak bisa, kamu nggak bisa nebak isi kepalanya HR. Bahkan pada saat kita terhenti di suatu tahap, jangan nge-blame diri sendiri bahwa saya pasti jelek. Gitu. Tapi sampaikan saja bahwa ada pelajaran yang bisa diambil. Nah, sekarang tanpa kita ketahui nih, ini kan di sini kan HR-nya itu yang nolak-nolak kamu kan nggak ada nih di sini. Ya, kita kan nggak bisa apa namanya, tebak-tebak pikiran orang. Nah, kita evaluasi gitu. Gimana cara evaluasi? Aku sering menyampaikan ini nih, interview itu adalah penyampaian informasi. Jadi, untuk mengevaluasi diri di interview HR, kita harus siapkan model awalnya dulu. Informasi dan menyampaikan. Karena interview itu menyampaikan informasi. Dari sisi informasi, artinya kita yang ada di dalam kepala sini, apa yang nanti akhirnya akan kita rangka jadi kalimat-kalimat. Gitu kan. Apa nih yang ada di sini? Kita harus menyampaikan empat hal. Pertama, adalah baca ulang CV dan dokumen pendukung yang kamu lampirkan. Gitu. Jangan sampai kamu meragukan atau nggak bisa lancar saat menjelaskan apa yang kamu alami sendiri. Ibaratnya ditanya magangmu yang ngalamin magang kamu, yang nulis di CV kamu. Ya kan? Ditanya nggak bisa lancar. Kayak begitu. Lancar di sini, ya balik lagi ya. Di situ. Ada kaedah-kaedah yang harus dijaga. Nah, ini ya. Jadi, kayak begitu. Jadi, dari sini adalah berkaitan informasi. Kayak begitu. Terkait dengan CV dan dokumen pendukung. Itu nomor satu. Nomor dua adalah riset soal perusahaan. Gitu. Minat kamu, antusiasme kamu, motivasi kerja kamu, itu mungkin akan ditanya oleh HR dalam bentuk tadi. Mungkin dalam bentuk pengetahuan kamu terhadap perusahaan ini. Jadi, silahkan riset dari website perusahaan, sosmed perusahaan, dari berita, dari testimoni, konsumennya misalkan. Atau mungkin dari kamu sendiri. Kamu penikmat produknya itu. Produk dan layanan yang dimiliki oleh perusahaan itu. Yang ketiga adalah riset soal posisi yang kamu lamar. Misalkan kamu first graduate, belum pernah ada di posisi itu. Atau kamu udah punya pengalaman kerja tapi belum pernah menjabat di situ. Baca di internet banyak. Tugas, tanggung jawab, pemenang, gitu boleh. Atau dari QPI. Posisi ini tuh tujuannya apa sih, targetnya apa sih, QPI-nya apa sih. Kayak begitu. Pahami dulu tuh. Nah, gitu. Cari orang-orang yang mungkin nggak ada di Googling, mungkin di YouTube. Tonton. Barangkali ada orang yang menceritakan pengalaman kerja dia di posisi itu. Kayak begitu. Jadi, kamu udah ada tiga tuh ya. CV dan isinya, riset perusahaan, riset jabatan. Yang nomor empat, itu adalah familiar pelajari pertanyaan interview yang biasa muncul. Jadi, pertanyaan interview itu, kadang pertanyaan interview dari satu perusahaan ke perusahaan lain, itu akan ada yang diulang, gitu. Walaupun posisinya beda, perusahaannya beda, gitu. Kenapa? Karena itu memang pertanyaan-pertanyaan standar. Mungkin di awal, mungkin di tengah, mungkin di akhir, kayak gitu. Kita nggak bisa nebak apa yang akan ditanyakan di suatu interview. Beda kepala, beda ide, kayak gitu. Beda pertanyaan. Bisa, jangan pernah belajar interview HR atau user dengan cara menghafal. Nanti kalau menghafal, kamu ngomong nggak kelihatan kayak lagi ngobrol. Kamu ngomong kelihatan kayak hafalan. Yang kedua, nanti kamu nggak pekah kalau pertanyaan itu bahasanya berubah. Intinya itu menanyakan hal yang sama, tapi karena kamu menggunakan metode menghafal, bahasanya dirubah dikit, kamu jadi nggak pekah. Akhirnya ditanya apa, maksudnya kemana, kamu malah ngomongnya kemana. Kayak begitu. Pelajari, dari channel YouTube-ku bisa buka playlist dari YouTube-ku. Ada playlist judulnya tes interview. Dengerin aja satu-satu. Bukan untuk dihafal. Interview itu bukan momen store hafalan. Oke. Jadi pahami. Gitu. Lalu gimana cara memahaminya? Gimana cara mengukur? Kalau aku tuh udah bisa menjawab suatu pertanyaan. Gitu. Nah, kalau kamu belajar memahami pertanyaan interview yang biasa muncul, biasanya orang yang sudah paham suatu pertanyaan, dia itu bisa menjawab enam hal. Jadi nanti kalau kamu lagi belajar suatu pertanyaan, misalkan, silahkan perkenalkan diri anda. Kayak gitu. Cara kamu mempelajari itu, jangan kayak aku nonton TikTok, aku nonton YouTube, aku baca ini. Oh, kalau ditanya gini, jawabnya gini ya. Duplikat aja. Jangan kayak begitu. Itu masih menghafal itu. Gak natural nanti. Lalu gimana? Kamu harus tanyakan enam hal kepada pertanyaan ini. Yang pertama, kenapa pertanyaan ini ditanyakan? Gitu. Oke. Kenapa pertanyaan ini ditanyakan? Yang nomor dua, apa yang boleh disampaikan? Poin-poin apa yang boleh disampaikan? Yang nomor tiga, sorry kalau nanti, ini kan aku record ya, jadi nanti tinggal didenggerin orang. Yang ketiga, poin-poin apa yang tidak boleh disampaikan? Yang nomor empat, gimana cara menyampaikannya? Cara jawabnya gimana? Yang nomor lima, gimana alternatif cara jawabnya? Jadi alternatif nomor empat itu gimana? Kan gak mungkin menyampaikan itu pakai bahasa tunggal, ada bahasa lain. Gitu. Kira-kira gimana cara jawabnya? Yang nomor enam, kalau aku salah ngomong, gimana cara balikin ke jawaban yang benar? Gitu. Ini juga berarti, kalau aku udah selesai jawab, kalau nanti digali lebih dalam lagi, kira-kira aku bisa jawab gak? Gitu. Jadi kan pertanyaan bukan kayak kuis. Ditanya, jawab, ganti pertanyaan, jawab, belum tentu gitu. Barangkali ditanya, kamu kasih feedback, dikasih pertanyaan lagi buat dalam, 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 dalam gitu. Nah, kalau misalkan kamu sendiri sudah punya jawaban, enam poin ini ke setiap pertanyaan yang ditanyakan ke kamu, artinya kamu sudah memahami dan menguasai pertanyaan itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Contoh, kenapa perkenalan diri juga harus disampaikan? Oh, karena itu akan menjadi suatu first impression untuk menggambarkan saya itu gimana secara singkat. Gitu. Apa yang boleh disampaikan? Hal-hal unggulan terkait dengan saya. Background pendidikan, semua jenis pengalaman dan prestasi, serta dari pengalaman dan prestasi tadi itu sekarang akhirnya saya punya skill apa yang sesuai dengan perusahaan ini. Oke. Yang nomor tiga, apa yang gak boleh disampaikan? Yang gak boleh disampaikan itu menjelekan diri sendiri, menjelekan orang lain, menjelekan perusahaan. Buka-buka rahasia atau data rahasia perusahaan yang lama. Menjelekan orang lain atau dengan bahasa yang gak bagus, gitu-gitu. Oke. Lalu tanya lagi, gimana cara menyampaikannya? Kamu bisa ngomong sendiri. Pernahkah nama saya Dinda, saya merupakan lulusan S1 dari Universitas ini dengan pengalaman kerja total selama 10 tahun. Saya pernah menjadi ini selama sekian tahun, ini sekian tahun, ini sekian tahun, kurang lebih kayak begitu. Oke. Gimana alternatif cara penyampaiannya? Bapak, Ibu, terima kasih untuk kesempatannya perangkat nama saya. Oke. Nomor 6. Biasanya kalau pertanyaan ini ditanyain kayak begitu tuh, kalau aku salah ngomong ternyata, malah aku jadi ngomong kemana-mana, tiba-tiba aku langsung ngomong, saya anak pertama dari sebelas bersaudara, gitu, udah terlanjur kayak begitu. Gimana? Udah lah. Mau dihentiin atau dilanjut, tapi lanjutannya ini tuh udah gak ada yang pribadi, kamu yang tahu. Gitu. Skenario-skenario begitu. Kalau kamu udah bisa ngomong kayak gitu dengan lancar, oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Artinya kamu udah paham pertanyaan itu. Nanti ke yang lebih dalam. Ini masih, maaf ya, ini termasuk pertanyaan yang mudah, yang receh, gitu. Yang ibaratnya masih sering muncul. Gitu. Gak mungkin tiba-tiba lagi duduk, langsung, baik, Bu Dinda, terima kasih untuk kehadiran di interview pada kesempatan kali ini. Bu Dinda, langsung ditanya, gitu. Apa yang akan Bu Dinda lakukan? Nanti kalau bekerja dengan banyak deadline. Masa tiba-tiba gitu? Gak ada perkenalan diri, kan gak mungkin ibaratnya, gitu. Lanjut ke pertanyaan yang biasa muncul aja. Jadi pertanyaan yang biasa muncul, udah di luar kepala. Apa kelebihan Anda? Kamu tahu? Kenapa itu ditanyakan? Apa yang boleh disampaikan? Apa yang gak boleh? Gimana nyampe? Terus kayak begitu. Insya Allah ya ini ya, kalau kamu dengerin semua videoku di YouTube-ku itu, harusnya logika ini udah kebentuk. Karena nanti, di videoku itu, aku jelasin yang basic. Terus habis itu, aku masuk ke stress interview, yang harus di situ ada BEI juga, yang harus dipakai metode star, mungkin kamu udah tahu, gitu. Nah, nanti di belakang ada yang berkaitan dengan fairby problems, yang kayak kadang pertanyaan buat analisis biasa, gitu. Berapa jumlah kendaraan di jalan raya Jakarta selama 24 jam, misalnya gitu-gitu. Pertanyaannya kayak, apa sih itu benar-benar ditanya begitu, gitu. Yang menganalisis logika, gitu-gitu. Itu nanti, tapi yang belakang ini, apa namanya, belum aku bikin sih yang fairby problems, itu nanti aja lah, gitu. Itu logika, gitu. Aku baru mau bikin sampai BEI, Behavioral Event Interview, gitu. Jadi, gimana cara kamu menanggapi merespon suatu kondisi tertentu, gitu. Ibaratnya. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan ini, nih. Tadi kan aku bilang, interview itu menyampaikan informasi. Nah, ini baru sisi informasi. Ada empat. Baca soal CV, riset soal perusahaan, riset soal posisi yang dilamar, sama familiar riset soal pertanyaan yang biasa muncul. Kalau kamu sudah ada ini, artinya kamu sudah berusaha meminimalisasi kemungkinan kamu interview itu kurang menarik atau gagal atau kurang bagus hasilnya gara-gara kurangnya ide atau kurangnya bahan ngomong. Tau ya? Gitu. Tapi ini baru 50%. Karena interview itu menyampaikan informasi, empat poin ini baru sisi informasinya. Baru 50%. Yang 50% adalah menyampaikan. Jadi mustahil kamu jago interview kalau nggak pernah praktek ngomong. Walaupun kamu jago ngomong, sering ikut organisasi dan kepanitiaan di masa lalu, topik yang disampaikan beda, situasinya beda, materinya beda. Kamu sejago apapun ngomong, biasanya kamu ngomongin topik A, sekarang tiba-tiba jadi topik B, pasti ada transisi yang harus dipersiapkan, kan? Kayak gitu. Orang-orang jadi MC, jadi MC di konser A, dia mempelajari random dan lain-lain, nanti dia ada event B. Udah beda, walaupun sama-sama nih, konser musik, tapi beda tempat bisa ini, karena gitu loh. Orang tetap belajar, apalagi tadi interview yang berkaitan dengan karir, berkaitan dengan duit yang kamu cari, ibaratnya gitu ya. Pengabaran karir dan duit yang kamu cari, jadi harus dipersiapkan. Dari sisi menyampaikan informasi, dari sisi menyampaikan. Menyampaikan itu apa? Belajar praktek ngomong. Pelajari komunikasi sisi verbal dan non-verbal. Mungkin kalau teoretis browsing aja. Unsur komunikasi verbal, unsur komunikasi non-verbal gitu. Browsing aja di internet. Kayak begitu. Apa aja gitu. Dari sisi verbal kamu pelajari, misalkan ya kayak begini nih, misalkan diksi, suara, intonasi, artikulasi, dan lain-lain. Kayak begitu. Harapannya nanti setiap diksi yang kamu sampaikan itu mudah dipahami, gitu kan, sesuai dengan yang dibutuhkan, suaran juga pas, intonasinya juga pas. Kamu di situ bisa menyampaikan, oh begini, begini, dan muncul banyak kata kunci yang didengar oleh HRD atau user. Kata kunci itulah yang akan dicocokkan. Kalau di CV kan biasanya pakai RTS by system gitu. Kalau ini pencocokkan kata kunci lewat telinga. Ibaratnya begitu kan. Jadi, kamu harus belajar cara komunikasi verbal dan non-verbalnya. Non-verbal itu apa? High contact. Ekspresi. Jester kamu. Kamu ngomong itu bakalan begini. Perangkat nama saya gini, 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 oh baik pak, biasanya saya, atau kamu kalau ngomong itu begini, begini. Ada tiga pak, yang pertama, yang kedua, ketiga, blablabla gitu. Kelihatan gitu. Kamu ngomongnya begini, terus ngomong. Saya orangnya komunikatif, mudah bergaul, saya terbiasa berkomunikasi dengan cara mengomong aja tidak menggambarkan omonganmu. Gitu kan? Aku sering ngomong kalau di CV itu yang kamu klaim jangan sampai dibantah oleh kertasmu. Interview juga sama. Yang kamu klaim lewat mulut jangan sampai dibantah oleh gestermu. Saya orangnya percaya diri, saya dapat memimpin tim gini, kita melihat itu ragu. Kenapa kok itu harus balance? Karena kita itu harus yakin dan meyakinkan. kalau kita yakin itu berkaitan dengan diri sendiri. Kalau meyakinkan berkaitan dengan bikin orang yakin. Gitu. Jadi harus diawali dari yakin dulu, kemudian dengan cara yang bagus, akhirnya bisa meyakinkan. Gitu. Yakin ini harus dibentuk. Kenapa? Balik lagi. Gimana kita percaya sama kamu? Gimana kita yakin sama kamu kalau kamu nggak yakin sama diri sendiri? Ketidakyakinanmu itu akan muncul di setiap kata yang kamu sampaikan atau digerak-gerik pada saat menyampaikan. HRD itu orang-orang yang terbiasa untuk interview banyak orang. Mereka belajar ilmunya. Ya, ada kuliahnya psikologi. Gitu-gitu. Ini aku bukan HR nih, aku user. Kayak begitu. Aku tahu ya basic-basic aja lah ibaratnya. Kayak begitu. Tapi ya sama saja sudut pandang HR sama user kadang bisa digunakan bareng. Karena memang harus cocok. Gitu. Karena nanti dari HR akan disodorin ke user. Kayak begitu. Tapi itu kamu harus pahami dulu dari sisi non-verbalnya tadi. Ekspresi, eye contact, gesture, posture, kamu bakal miring, bakal nyender, bakal ngepungkuk, gitu. Dan lain-lain. Atau secara online begini, noise. Noise suara, noise visual, noise sinyal, dan lain-lain. Itu adalah hal-hal yang harus bagus. Gunanya apa? Tadi menyampaikan informasi. Informasi kan udah nih. Dari sisi menyampaikan ini harus kamu pelajari biar apa? Meminimalisasi kemungkinan kamu gagal gara-gara penyampaian kamu gak optimal. Gitu. Harus latihan ngomong gak? Iya, latihan ngomong. Bener-bener gak latihan ngomong. Sama siapa? Ngomong sendiri boleh. Kalau buat awalan. Nanti lama-lama prakteknya. Karena kamu udah kenal aku nih. Latihan ngomongnya sama aku nanti. Aku ajarin caranya gimana biar kayak teman-teman yang lain. Gak apa-apa. Kadang tuh aku ngelatih interview bapak-bapak yang pendidikannya jauh lebih tinggi dari aku ya ternyata gini ya. Yaudah. Memang kayak begitu. Gitu. Komunikasinya. Gitu kan. Latihan ngomongnya praktek gitu. Atau praktek sama siapa? Temenmu lah. Atau orang di rumah siapalah. Atau iseng kamu record terus kamu kirim ke grup mana. Grup angkatan. Teman-teman nih aku lagi pura-pura interview. Kayak gini nih. Kasih feedback dong. Gitu. Gitu aja gitu. Nah itu harus kamu lakukan. Dan ini mana yang lebih penting? Menyampaikan atau informasi? Ya dua-duanya. Jadi biasanya. Ini biasanya. Tapi gak selalu. Orang itu kalau informasi. Ini kan menyampaikan dan informasi. Kalau informasinya lebih tinggi biasanya kamu lebih banyak porsi tuh nonton konten baca tapi kurang praktek. Biasanya tuh temen-temen kalau ngeluh ke aku tuh Kak aku tuh paham pertanyaannya. Tapi kalau ngomong tuh kayak bingung ngomongnya gimana. Padahal aku gak gagak gitu. Kayak aku tuh paham tapi aduh usah katanya gak muncul. Begitu interview selesai aku tuh tahu harus ngomongnya gimana. Ini ekspresi kamu senyum-senyum begini berarti kamu ngalamin juga. Kayak begitu. Ya kan? Ya gitu. Jadi kayak ini aku harus gimana gitu. Nah ini biasanya terjadi sama orang-orang yang memiliki porsi ngasih makan otak itu lebih banyak dari ngasih makan mulut dan badan. Intinya mulutmu tidak bisa mengikuti kecepatan otakmu. Kayak begitu. Paham ya? Di sini ya? Kayak gitu. Jadi ini ke panik mungkin ya Pak. Ya. Panik nanti itu turunan-turunannya. Karena panik itu bisa karena banyak hal. Gitu. Ya. Ini bener. Panik bisa gak menjadi salah satu akibatnya? Bisa. Gitu. Tapi panik itu sebenarnya karena banyak hal. Nah nanti aku jelasin soal panik ya. Jadi itu tadi ya. Jadi pada saat porsimu belajar lebih banyak belajar ini daripada belajar ngomong yaudah itu tadi. Kamu tahu harus ngomong apa ngomongnya belibet dan lain-lain. Atau sebaliknya kamu banyak ngomong nih wah kamu aktivis di organisasi aktif di sana-sini komentar sana-sini kamu extrovert ya dan lain-lain lah ibaratnya kayak begitu. Tapi kamu kurang ngasih waktu buat baca buat nonton buat mahamin baca ulang CV-mu CV-mu aja terakhir kapan terakhir kali kamu baca CV saat aku bikin CV nah itu kan konyol. Gitu. Nih nih ya. Jangan aku jadi keinget bagus nih jadi keinget gitu ya jangan sampai waktu terakhir kali kamu baca CV-mu adalah pada saat kamu bikin CV-mu. Nanti akan konyol saat kamu diinterview menanyakan hal yang ada di CV-mu padahal di CV misalnya ada pengalaman kerja yang bahasanya dibalas itu udah kamu susun kan. Tapi pada saat ngomong kamu lupa kata-kata kunci yang udah kamu siapkan di CV nggak kamu sampaikan. Jadi pakai bahasa sekenanya. biasanya teman-teman yang kemampuan komunikasinya bagus tapi ininya nggak banyak diisi atau dilatih adalah biasanya nggak selalu ngeluhnya gini Kak aku tuh perasaan interview tuh bisa jawab pertanyaannya deh. Perasaan semua pertanyaan ya bisa aku jawab ya. Tapi kok aku nggak lulusir? Nah gitu. Ini nggak selalu tapi biasanya tuh kenapa? Karena dia sangat menikmati komunikasinya. Dia jago komunikasi sangat menikmati komunikasinya sampai dia sendiri nggak sadar bahwa jawaban dia itu meleset. Bisa ditanya apa? Jawabannya apa? Bisa ditanya level jadi gini bisa ditanya soal A tapi level anak kuliahan. Tapi cara jawabmu tuh A level anak SMA atau level anak SMP. Gitu. Ini cukup banyak nih misalkan. Yang paling sering mungkin beberapa bulan terakhir itu misalkan gini banyak orang yang pengen kerja jadi staff administrasi. Nah katakanlah aku itu adalah lulusan administrasi perkantoran. Paham kan? Gitu. Nah terus habis itu aku akan nanya gitu ibaratnya habis itu aku akan nanya misalkan kenapa kamu pengen lamar disini sebagai seorang staff admin? Harusnya kan kamu ngomong tentang kelebihan-kelebihan kamu dimana hanya dimiliki oleh seorang lulusan S1 administrasi perkantoran. Tapi cara jawabmu terlalu umum sehingga seolah-olah itu ibaratnya lah kalau cuma itu doang mah gak harus lulusan administrasi perkantoran gak harus lulusan administrasi bisnis. Gitu. Orang lulusan SMA aja gak lulus SMK itu juga bisa. Orang jurusan lain juga bisa itu. Saya melamar disini dikadangkan saya memiliki kemampuan yang baik menggunakan Microsoft Office. saya juga memiliki kemampuan komunikasi kayak umum gitu loh. Sampaikan Microsoft Office level administrasi perkantoran itu gimana? Gitu. Word kamu apain pakai Word bisa ngapain? Excel kamu bisa ngapain? Gitu. Gitu. Saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik semua orang bisa ngeklaim gitu. Kenapa kamu sampaikan aja saya fasih berbahasa Indonesia Inggris Mandarin dan Jerman. Misalkan gitu. Bukan keren. Uh poliglot ternyata. Gitu loh. Jadi kasih pembeda. Ingat interview itu bukan hanya menyampaikan jujur dan menarik. Kita harus tadi di awal punya kesadaran kita setiap saat pasti kita akan dibandingkan dengan orang lain. Paling gampang tuh ya orang yang di interview sebelum kita atau setelah kita. Kan gitu. Jadi kalau jawabanmu umum gitu akhirnya kan jadi nggak jadi kesan nggak jadi anomal yang nonjol gitu. Akhirnya kayak biasa aja. Kesan biasa aja tuh gimana? Ibaratnya kayak kamu masuk ke kandang ayam lah. Ayam semua itu. Kita kalau mata kita belum peka kan ibaratnya semua ayam kayaknya sama aja ya. Atau kamu di meja ada tetesan air minum. Ada semut banyak. Itu kalau matamu nggak peka kan semua semut perasaan biasa aja ya. Tapi kan diantara semut ini kan ada yang cowok ada yang cewek ada yang ganteng ada yang biasa gitu. Sesama semut paham. Nah itu loh. Kita tuh harus berusaha kayak anggap aja lawan bicara tuh orang yang buta tentang kita. Kan ibaratnya sebelumnya kita nggak kenal. Tiba-tiba kamu nyodoring dokumen. Kita dipaksa dalam waktu cepat memahami kamu. Dan ada metodologinya dengan pertanyaan-pertanyaan dengan psikotest dengan ini itu gitu kan. Tapi kamu perlakukan lawan bicaramu tuh orang yang harus tahu kamu secara utuh jangan sampai salah menilai dan anggap aja mereka matanya masih kayak kalau kita ngeliat semut belum peka di situ. Gitu. Nah akhirnya tadi kita akan selalu berusaha apa nih bedanya aku sama yang lain apa nih bedanya sama aku lain. Tadi. Gitu. Tapi ingat dua hal ini harus bersamaan. Karena interview itu menyampaikan informasi kamu harus optimasi dari keduanya. Yang menyampaikan itu latihan ngomong itu meminimalisasi kemungkinan gagal gara-gara ngomongnya kalau yang ini gara-gara kurangnya ilmu di sini. Apalagi kita masih ngerasa kurang dua-duanya. Nggak ada alasan aku sibuk aku masih kerja nggak ada waktu nggak ada alasan. Waktumu 24 jam pasti bisa di manage. Karena udah banyak orang yang membuktikannya. Nanti kalau dua hal ini kamu biarkan nanti tuh masuk ke yang kamu sampaikan. Jadi gugup lah jadi deg-degan jadi ngerasa nanti dari ngomongnya jadi pelan gitu kan. Jadi pengen cepat selesai jawab buru-buru pengen cepat pulang pengen cepat matiin telepon matiin zoom gitu-gitu itu turunannya. Kayak begitu. Ini kan ibaratnya kita sedang berusaha mengantisipasi kemungkinan gagal lewat hal-hal yang bisa diantisipasi jauh-jauh hari. Gitu. Kalau yang sifatnya dadakan yang nggak bisa diantisipasi ya itu ya nggak apa-apa. Misalkan kamu ada undangan tes jam 8-9 pagi. Terus kamu datang naik KRL KRL-nya gangguan. Kamu stuck di sana 2 jam 3 jam. Minta reschedule nggak bisa. Yaudah gagal. Ya sudah ini kan eksiden. Nggak bisa diantisipasi. Atau kamu lewat online tiba-tiba ada pemadaman listrik PLN. Kamu mau cari ke tempat lain juga nggak bisa. Karena ini ibaratnya wilayah luas. Akhirnya nanti begitu bisa kamu nanya nggak dibalas sama RNA. Ya nggak masalah. Ini kan sifatnya eksiden. Yang kita nggak tahu sampai mendekati hari H saat H. ya kan. Tapi kalau yang kita ceritakan tadi latihan ngomong baca ulang CV riset perusahaan ini kan ini kita bisa bisa jauh-jauh hari atau jauh-jauh jam gitu loh. Kayak begitu. Akan sangat konyol kalau ternyata setelah kita coba evaluasi diri ternyata oh iya ya aku tuh nggak yakinnya tuh gara-gara ini ini tuh maksudnya poin-poin yang sebenarnya dari jauh-jauh hari bahkan sebelum kamu ngelamar kerja bahkan sebelum ada panggilan tes kamu tuh harusnya udah paham. Nggak begitu. Nah nanti kalau udah paham semacam itu ngomong itu akan lancar. Nggak bakal kayak quiz nggak bakal kayak store hafalan nggak bakal kayak kamu lagi diintrogasi satu orangnya cara pertanyaan kamunya tertekan gitu. akan sharing-sharing aja enjoy. Nah enjoy ini nanti akan bikin orang itu fokus gitu. Ini adalah cara mempengaruhi kondisi psikologi dari lawan bicara. Gitu. Kita itu bisa mengatur mood lawan bicara. Fokus itu menular. Intinya itu. Cara paling simpel gini. Pernah nggak kamu lagi jalan terus depanmu tuh ada orang yang kayak mau papasan gitu ya. Berdua nih misalnya. Terus tiba-tiba salah satu temennya tuh kayak ngomong sama temen yang sampingnya. nepuk gitu kayak terus nunjuk gitu. Terus mereka nengok ke samping terus kamu jalan nggak diajak ngobrol tiba-tiba ikutan nengok gitu. Gara-gara lihat oh ini orang yang di depan nengok. Aku ikutan nengok gitu. Ingat kan? Itu contoh fokus itu nular. Padahal kamu nggak diajak ngobrol. Atau misalkan lagi jalan kita mau papasan terus aku tiba-tiba langsung lihat langit terus orang di depan tuh pada ngeliat langit ke arah belakangmu. Kok mesti kamu kayak ha? Nah gitu. Itu contoh simpel fokus itu nular. Nah ini sama. Kalau pada saat interview kamu fokus untuk nih atraktif nih kemampuan komunikasimu bagus kayak begitu ya nah nanti lawan bicara akan enak. Cuekin aja lawan bicara akan kayak gimana. Kadang HR itu akan ada ya kalau pakai estres interview dan lain-lain ya misalkan gitu. Pura-pura jutek pura-pura cuek pura-pura galak matiin kamera kayak begitu. Apain sih matiin kamera nggak sopan banget gitu. Aku kan disuruh on cam tapi lawan bicara lo suruh matiin kamera gitu. Atau kamu disuruh diundang interview-nya jam 8. Suruh bener sih jam 8 masuk ke ruangan terus kamu ditinggal sendiri gitu. 10-15 menit gitu. Habis itu baru orangnya balik lagi baru nanya-nanya. Gitu. Itu balik lagi gitu. Itu bisa membuat metode-metode yang uji kamu gitu. Ya walaupun yang memang nggak on time juga ada gitu. Tapi balik lagi. Gitu. Dari awal sampai akhir hasilnya bagus atau nggak kamu harus selalu konsisten. Memberikan performa terbaik di periode terbatas kepada orang-orang yang baru kamu kenal. Kan ibaratnya gitu. Gitu. Nah itu adalah logika utuh dari interview HR. Gitu. Paham ya? Sampai di sini ya? Dina ya. Kayak gitu. Oke. Logikanya nangkep ya. Kayak gitu. Oke.